assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat background menggunakan game nah teman-teman kalau misalnya pernah melihat background seperti ini yaitu efek tekstur metal ya kali ini kita akan coba membuatnya menggunakan game biasanya ini teman-teman saya membuatnya ini menggunakan Photoshop tapi sekarang kita akan coba menggunakan dengan server Avens source ya Nah nanti saja kita ke video tutorialnya seperti biasa kita buka file lalu kita klik new di sini kita akan buat ukurannya HD ya yaitu 1920x1080 ataupun teman-teman pergi ke bagian temple dan di sini ada nah temennya ukuran HD 720 full HD dan sebagainya kita pilih yang ini kemudian kita klik oke nah hasilnya akan seperti ini lalu yang berikutnya teman-temannya pastikan di sini backgroundnya warna hitamnya karena kita akan berikan efek noise ya efek itu kan biasanya bintik-bintik putih jadi kita harus kasih backgroundnya warna hitam lalu kita pergi ke bagian filter dan kita pilih noise ya dan di sini kita pilih HVS ya HSV noise kita klik di sini dan lihat teman-teman di sini ada beberapa settingan di panel ini ya bagian value kita naikkan menjadi full ya Nah seperti ini kita kasih noise nya tuh seperti ini dengan ada bintik-bintik putih lalu kita klik oke saja untuk pengaturan yang lain kita abaikan saja seperti ini ya bagian suturesinya juga bisa teman-teman tinggal tarik ya diterangin tidak masalah ya lalu kita klik oke ya Nah sekarang kita akan buat noise ini menjadi panjang ya ataupun kita tarik menggunakan blur nah karena di blur ini teman-teman ada beberapa cara ya membuat blur itu ada zoom ada linier dan sebagainya di sini kita berlinier yaitu memanjang Nah seperti ini kita lihat blur nya noise nya tadi menjadi panjang ya sekarang kita lihat ya kalau misal teman-teman ingin noise nya menjadi vertikal silahkan ganti di sini 90 ya nah maka dia akan hop di sini kita klik 90 oke maka dia manjang ke atas ya di sini kita buat nol saja teman-teman Oke seperti ini lalu kita bagian lengnya ya kita panjangin tuh ya lihat ada perubahan lagi nah mungkin kurang panjang lagi teman-teman nah disini cukup ya lalu kita klik oke nah sekarang kita sudah dapat tekstur metalnya tinggal kita kasih efek bayangan teman-teman sini kita bikin layer baru ya di atas ini lalu kita pergi ke bagian bucket ini kita klik kanan kita pilih gradient kemudian di panel panel ini kita cari hitam putih hitam putih ya Nah disini ada tri ada file dan sebagainya kita pilih yang tiga saja seperti ini ya karena disini kan kita ingin efek apa kasih efek sinar ya bayangan ya lalu kita kita tarik seperti ini nah ini mau berapa bayangannya terserah ya di sini saya kasih dua saja oke seperti ini nah kelihatannya seperti ini teman-teman ada dua saja kemudian yang ini bagian modenya kita kasih overlay ya overlay seperti ini nah kita lihat efeknya sudah terlihat ya cuman disini terlalu gelap kita opacity-nya kita turunin ya seperti ini tuh bisa ya lalu kemudian background ini coba kita terangin juga ya untuk putihnya yang lebih jelas terlihat kita klik bagian color lalu kita pilih crops ya Nah disini kita naikin krusnya oke seperti ini klik oke nah sekarang ini tinggal kita atur temannya seberapa terang ya nah mungkin seperti ini oke ini levelnya mungkin kita naikin lagi ya levelnya nah tuh ya terlihat metalnya seperti ini teman-teman oke ya sekarang sudah jadi efek metalnya nah mungkin cukup sampai disini teman-temannya tutorial singkat kali ini semoga menambah wawasan kita dan menambah sedikit pengetahuan tentang game kita dan saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh